so much thank you bro and sis here that come maybe four the first four ya empat yang pertama nih teman-teman yang sudah datang ya ada bro rahmansha sisvio dan gesa dan juga bro ari ya thank you so much how are you guys how are you today i'm great great okay it's good bro rahmansha it's good bro uh bro ibeng ya that's it okay uh sisvio as well hi sisvio good evening what about your condition now evening bro i'm so tired today so tired uh what happened so many activities that you did yeah i have so many work to do and uh my friends in my work uh doing surprise for me so okay my time is double oh is this is this your birthday uh yesterday last yesterday happy birthday happy birthday sisvio oh happy birthday sisvio happy birthday okay bro aslim do you want to give a gift maybe to sisvio so you can i i don't have sorry joking okay joking but uh whatever is that so sisvio um yeah all the best for you and your life of course okay thank you so how old are you now sisvio oh it's kind of sensitive 21 21 still young really young in this case okay now but what sorry aku emang masih muda nanti menuanya sama bro koko aja ha 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 tidur ntar malam oke teman-teman ya nanti temenin aja nih sampe pagi ya gitu ya oke thank you guys, thank you so much you make my day, thank you so much for happiness for starting our class today it's 15 minutes for us everyone ini pertemuan ke 15 kita akan masuk ke materi yang to be honest ini materi agak tinggi gitu ya kenapa saya bilang agak tinggi? karena di materi dasar kita jarang banget mempelajari model gitu apa itu model gitu ya kita sudah belajar tentang to be ketika kita belajar teknisnya ada M, E, R kalau lampau jadi worst word nah untuk model, model itu juga kata bantu ya jadi to be juga maksudnya gimana tuh kita akan belajar tentang model hari ini dan juga kita akan mempelajari dulu bagaimana cara memberikan saran yang baik kadang-kadang kita keliru ya dalam memberikan saran so saran itu ya kita berikan gitu ya sesopan mungkin tapi kadang-kadang kita keliru bukan ngasih saran tapi nyuruh nah beda ya antara memberikan saran sama nyuruh atau memerintah seseorang that's different beda so this one making suggestion ini adalah materi kita hari ini making suggestion and model ya kita akan belajar juga tentang model that's it oke making suggestion membuat saran dan juga model ya apa itu model kata bantu untuk kata kerja kita bahas satu-satu yang pertama making suggestion ya membuat saran nah ini adalah tujuan kita hari ini understand how to make suggestions and how to give well solutions and we are going to learn some useful model accessories nah tujuan kita adalah understand ya kita memahami ya memahami bagaimana cara untuk memberikan saran yang baik dan benar pastinya and how to give well solutions dan memberikan solusi yang baik and we are going to learn some useful model accessories dan kita juga akan belajar tentang model accessories kata bantu untuk kata kerja nanti kita bahas secara detail tentang itu tapi yang pertama make suggestion ya membuat saran dulu nah ini dia so many ways everyone to make suggestions ada banyak cara ya untuk memberikan saran dan ini ada 4 cara yang bisa kita gunakan untuk memberikan saran kepada orang lain there are some ways to make suggestions you could use global blog oke ada beberapa cara ya dan ini beberapa di antaranya yang pertama teman-teman kalau mau memberikan saran itu ini ya pakai pola ini subject subject itu orang yang kita kasih saran itu siapa kemudian should bantanya should ya should seharusnya kemudian verb one verb satu subject should verb one oke should bantanya nanti jangan ada yang baca soul should oke gitu ya artinya seharusnya kenapa saya tadi bilang teman-teman jadi beda ya memberikan saran sama memerintah kita kalau ngasih saran jangan pakai mask you mask bla 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 karena mask itu artinya harus ini bukan memberikan saran tapi memerintah seseorang melakukan sesuatu tapi kalau should should itu seharusnya seharusnya nah ini jadi apa ya lebih lembut gitu teman-teman seharusnya karena saran itu kan kita memberikan terserah kamu melakukan atau tidak gitu itu kembali ke kamu sedangkan ke lemas mask itu harus jadi kalau kamu nggak melakukan ya mungkin mungkin berbahaya bagi orang-orang mungkin bener-bener apa ya sesuatu yang urgent banget harus dilakukan bisa nggak bisa makanya kalau memberikan saran jangan pakai mask that's it pakai should ini ya subject should kekuat should artinya seharusnya contohnya you should study listening more if you want to improve your your integration kamu seharusnya belajar nah sebenarnya sampai sini aja ya you-nya sebagai subject should-nya turun tadi study itu satu you should study seterusnya itu complement atau pelengkap aja untuk melengkapi kalimat saran kita you should study listening more if you want to improve your English kamu seharusnya belajar mendengarkan lebih lagi jika kamu ingin meningkatkan bahasa Inggris nah that's it ya contoh kedua you should get get itu form satu setelah should pasti form satu kalau kata kerja you should get your mama's car for her per day dari kamu seharusnya mendapatkan shall untuk ibumu untuk hadiah ulang tahunnya that's it jadi setelah should kalau kata kerja atau verb itu pasti form satu itu sudah pasti ya jadi gak bisa you should getting itu gak bisa you should studying itu gak bisa kalau kita bicara tentang struktur kalimat yang baik dan benar ya kita terangkap oke should seharusnya kemudian kita juga bisa pakai pola kedua subject good for one kalau tadi pakai should seharusnya kalau ini could bisa jadi kamu bisa blah 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 contohnya ya contohnya this one you could do yoga if you want to be healthier you could ya you could do yoga if you want to be healthier jadi kamu bisa melakukan yoga jika kamu ingin lebih sehat you could do lagi-lagi setelah good kalau kata kerja kata kerja betul pertama do ya bukan you could doing kamu bisa melakukan yoga jadi saran saya tuh kamu bisa melakukan yoga jika kamu ingin lebih sehat kemudian contoh kedua nih they they could come to our house for Christmas dinner mereka bisa datang ke rumah kami ke rumah kita untuk makan malam di hari natal jadi pakai good ya untuk yang kedua ini boleh gak sih pakai can boleh-boleh aja sebenarnya ya can itu bisa good itu juga bisa tapi kalau good lebih sopan kan kita ngasih sering nasihat bukan nasihat tapi saran kita ngasih saran kalau bisa kan sesopan mungkin jadi can itu boleh-boleh aja tapi biasanya kalau can itu nasihat atau saran untuk orang yang benar-benar akrab sama kita misalnya saya punya saudara laki-laki saya pakai can itu boleh-boleh aja tapi kalau good itu untuk misalnya kepada orang yang lebih tua atau orang yang tidak terlalu dekat dengan kita seperti itu latasan kita seperti itu ya pakainya lebih sopan daripada can bukan berarti can gak sopan tapi put lebih sopan aja kemudian kita juga bisa pakai pola yang ketiga ya I suggest aku menyarankan atau I recommend aku merekomendasikan that agar supaya baru sentence atau kalimat saran kita misalnya ya I suggest that I suggest that aku menyarankan agar he thinks he thinks more he thinks more about it before he makes a decision jadi aku menyarankan agar dia berpikir lebih tentang itu sebelum dia membuat keputusan jadi kita bisa pakai I suggest that ketika sudah ada suggest that gak perlu pakai should pakai could sudah tidak perlu lagi oke karena terlalu menumpuk kalau ada should ada could nya karena sudah ada suggest menyarankan I suggest that aku menyarankan agar he thinks more about it before he makes a decision atau pakai I recommend that aku merekomendasikan agar I recommend that she focus on improving her speaking she focus on improving her speaking jadi dia fokus pada peningkatan speaking nya atau cara berbicara bicaranya oke ini adalah pola ketiga kita juga bisa menyarankan menggunakan pola keempat ini untuk pola keempat ini sebenarnya ini formatnya seperti format interrogatif ya kalimat tanya tapi gak butuh jawaban kalau kalimat tanya kan biasanya butuh jawaban kalau ini gak butuh jawaban maksudnya gimana coba diawali dengan why don't atau why doesn't kenapa tidak kemudian subject subject nya siapa kemudian verb kata kerja dan kata kerjanya lagi-lagi pakai kata kerja untuk pertama ya verb 1 that's it misalnya nih kalau don't teman-teman harus hafal ya kalau don't itu digunakan untuk subject i you they we nah ini kita sudah pelajari di pertemuan kelima ya don't itu i you they we kalau doesn't untuk subject she he eat atau subject tunggal oke contohnya nah ini pakai doesn't berarti subjectnya tunggal she why doesn't she break up with her boyfriend kenapa dia tidak putus saja sama pacarnya saran saya ya mending putus saja ini kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban karena ini sebenarnya bukan menanyakan tapi ini menyarankan kalau kalimat tanya itu nadanya naik misalnya ini butuh jawaban why doesn't she break up with her boyfriend kenapa ini tidak putus saja dengan pacarnya ya because karena itu butuh jawaban tapi kalau yang tidak butuh jawaban itu datar aja flat aja why doesn't she break up with her boy kenapa dia tidak putus saja sama pacarnya saran saya mending putus saja that's it oke kemudian contoh yang kedua ya why doesn't kebetulan pakai daseng lagi why doesn't he try to save more money he always uses his money very reckless kenapa dia tidak mencoba menabung lebih banyak lagi dia selalu menggunakan uangnya dengan boros saran saya ya dia menabung lebih banyak lagi karena selalu boros ya dia oke ini kebetulan contohnya pakai daseng semua gitu ya jadi disini tidak butuh jawaban coba dong buat contoh pakai don misalnya teman-teman masih bingung misalnya teman-teman masih bingung saya masih bingung ini ini saran saya why don't you ask kenapa kamu gak nanya saya why don't judge me jadi saran saya mending nanya why don't judge silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya silahkan ini adalah beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk memberikan saran passion guys please silahkan kalau ada boleh jangan be shadow us jangan malu bertanya yang penting teman-teman harus paham semuanya no question gak ada pertanyaan nih oke wait a moment kalau gak ada ya kita next ya so if it's clear coba dong sekarang teman-teman yang praktek ya oke give suggestion to these problems silahkan memberikan saran ya untuk masalah-masalah yang ada disini oke so the first is this my girlfriend wanted to break me up but I still love her what should I do to make her stay longer nah jadi pacar saya gitu ya jika saya men karena saya laki-laki berarti boyfriend disini saya hapusnya my girlfriend wanted to break me up but I still love her what should I do to make her stay longer come on guys coba dong saya dikasih saran nih pacar saya memutusin saya tapi saya masih suka sama dia apa yang seharusnya saya lakukan agar dia tetap sama saya come on silahkan boleh dong diangkat tangannya give me hand oke bro widayat bro widayat please what should I do bro ya you should give more attention and much money oke oke you should give more attention and much money bro rematcha you're loving ya you're loving oke thank you bro widayat it's good good solution good solution ya bro rematcha you should kemudian you should give blah blah oke boleh dong kalau ada lagi nih come on come on everyone bro bro aslim do you want please or bro i don't have any i don't have any issues oke bro aslim do you want i'm too late to give you solution about this problem bro yes yes please bro yeah you should be say you should be say you very love with the girlfriend oke you should say langsung say you should say you should say that you love your that you love thank you thank you so much it's good thank you bro koko oke jelas coba nih untuk masalah ini saya ke sisul neti ya sisul neti please silahkan sister sisul neti boleh dinyalakan dulu suaranya masih di mute oke koko please oke oke my suggestion if someone with me I should be with her with his to follow her and you should be get much money to 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 follow her and you should be try hard try hard to be a gift give apa ya keyakinan give believe kepercayaan yeah believe that you that you have that you are is the best oke thank you thank you sisul neti thank you so much i think b nya di hilangkan sisul neti gitu ya jadi you should kemudian langsung form satu oke that's good oke so i think i think for this mungkin saya untuk yang ini saya buat tiga tiga aja yang saya buka ya teman-teman ya jadi nanti ada waktu teman-teman juga untuk praktik lebih banyak lagi untuk speaking oke what about this kalau saya yang ke tiga dulu nih ya i always wake up late so ini so ya harusnya pinggang sheetnya i always wake up late so i always come late to work what should i do to wake up early jadi saya selalu bangun terlambat gitu ya jadi saya selalu datang kerja tuh terlambat apa yang seharusnya saya lakukan biar saya bangun lebih awal please oke can i first oh sure sure please oke maybe you should be apa ya you should be early wake get up ya oke you should pray the first time on time in the early morning and you didn't i think you don't apa go to come late to work oke oke you you should setelah shoot film satu you should wake up wake up wake up early in the morning thank you season 19 thank you so much it's good bro bro asli what about you bro please yeah maybe i think you should go to sleep earlier first go to sleep earlier oke it's good yeah and second you set your alarm oke you should set your alarm thank you bro asli thank you so much it's good from you oke bro bro adi do you want hello okay please hello bro hi good evening partner good evening yes so you should make the alarm with your phone and then don't forget to talk with your family to wake up you oke to wake you up to wake you up to wake you up certainly certainly thank you bro adi thank you so much it's good thank you bro koko thank you so just once more ya mungkin satu lagi nih teman-teman saya buat yang ganjil aja ya masalah pertama ketiga sama kelima gitu ya so what about this guys i have a habit of buying everything on e-commerce impulsively so i do not have any savings what should i do to stop buying unimportant stuff online jadi saya punya sebuah kebiasaan beli apapun itu di toko online sesuka saya sampai saya gak punya tabungan sama sekali jadi apa yang seharusnya saya lakukan ya biar saya gak beli sesuatu yang gak penting sebenarnya di online saya gak butuh tapi selalu saya beli gitu biar saya berhenti itu gimana ya what should i do please come on okay first again oh please sister please my suggestion for you you should be you should be write a list of things what you buy every month okay okay you should okay like yeah you should be list list of the thing that i need yeah list of the thing what you buy what you want buy something in the in the months yeah okay okay it's good it's cool thank you thank you so much that's good bro suhandi wanna go to you hi bro suhandi long time talk to you okay bro suhandi what about this i'm busy it's fine i have suggest for you you so easy i think you give all your money to me so you have money if you not have money you cannot buy e-commerce that's that's suggestion but yeah that's make the new problem from yeah okay but joking bro joking it's good thank you thank you so much okay sis sis hi 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 bro please sis i think you should start to think about your future so you can start to save little by little okay okay i see thank you sis bio thank you so much bro bro ibang what about you bro romansha come on okay you you should buy anything to you need not to your desire okay you should buy anything about what you need okay kebutuhan jadi bukan keinginan gitu ya oke it's good thank you bro romansha thank you so much the last ya mungkin ke sis naila nih hello sis naila so what should i do hello maybe you should delete your e-commerce apps thank you so much okay you should delete your e-commerce application thank you sis naila thank you so much it's really good everyone ya jadi bagus ya sarannya dari teman-teman jadi sudah bagus teman-teman untuk strukturnya jadi sekali lagi mungkin saya harus tekankan bahwa setelah shoot itu jika kata kerja kata kerja bentuk pertama ya jadi langsung aja setelah shoot setelah cut langsung focus 1 that's it jadi bukan you should be say you should be safe you should be tell you should be wake up tapi langsung you should wake up you should say you should bla 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 gitu ya langsung focus 1 that's it oke tadi ada beberapa teman-teman yang sudah pakai suggest juga ya so thank you tapi kalau yang ini tadi saya belum menemukan nah mungkin next nanti bisa dicoba gitu ya menggunakan why don't you kenapa kamu tidak bla 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 why don't you set your alarm kenapa kamu tidak menyalakan alarm kamu aja nah itu salam saya misalnya gitu ya oke nanti boleh dipraktekkan ya teman-teman oke so ini sekali lagi saya ambil tiga kenapa karena saya pengen teman-teman hari ini tidak hanya mendengarkan tapi nanti juga ada praktek juga oke it's make suggestion or making suggestion ya itu adalah membuat saran teman-teman ya for you all dan sekarang kita masuk ke model atau ya kata bantu ya untuk kata kerja that's it so sebenarnya ketika kita membuat saran tadi itu kita juga belajar model ya model itu apa sih model itu adalah kata bantu untuk kata kerja maksudnya gimana saya kasih contoh ya jadi gini misalnya saya punya kata kerja itu drive ya drive drive itu mengendarai drive mengendarai oke kemudian saya kasih model will will itu artinya akan berarti kalau saya bilang drive kan saya mengendarai I drive tapi kalau I will drive saya akan mengendarai berarti itu sebuah planning atau rencana nah itu ya berarti itu bukan berarti saya mengendarai tapi saya punya rencana untuk mengendarai mobil misalnya oke jadi membantu kata kerja itu apakah itu sebuah rencana atau itu sebuah kemampuan contoh lain misalnya saya pakai can can itu dapat bisa ini sebuah kesanggupan jadi saya bilang I can drive a car saya bisa mengendarai mobil bukan berarti saya sedang mengendarai mobil tapi saya sanggup saya mampu saya bisa untuk mengendarai mobil berarti ini sebuah kesanggupan gitu ya jadi fungsi dari model akseleris itu untuk kata bantu kata kerja bukan berarti kata kerja itu pure kita translate ya apa adanya langsung ke bahasa Indonesia bukan tapi apakah itu sebuah rencana ataukah itu sebuah kesanggupan atau kemungkinan ya that's it oke itu ya itu yang dimaksud dengan model akseleris kata bantu kata kerja that's it ada beberapa ya model akseleris yang kita akan bahas hari ini ada will will itu akan will itu akan will digunakan saat ingin mengucapkan rencana berikut tindakan jadi ini sebuah rencana I will go to Bali aku akan pergi ke Bali nah itu rencana saya ke depannya saya akan pergi ke Bali jadi will itu masih rencana ke depannya itu will good good itu juga artinya akan tapi ini fungsinya sedikit berbeda dengan will sama-sama berarti akan tapi kalau good digunakan ketika menceritakan hal yang akan dilakukan tapi di masa lampau namun tidak terlaksana ya jadi kita bercerita tapi di masa lampau misalnya ini saya bilang ke teman-teman guys kemarin saya akan pergi ke Bali jadi saya menceritakan tapi tapi gak jadi nah itu ya yesterday I would go to Bali kemarin aku akan pergi ke Bali jadi kayak kita bercerita rencana tapi di masa lampau nah itu pakai good atau bisa juga fungsi yang lain untuk pengandean masih ingat kan ketika saya bilang teman-teman silahkan teman-teman ya pakai if I were bla 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 I would bla 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 pakainya good karena itu sesuatu yang gak mungkin pengandaian berandai-andai saja that's it kadang juga untuk melembutkan kalimat over dan order ya melembutkan kalimat over over itu menawarkan sesuatu order itu memesan oke jadi menawarkan misalnya would you like a coffee apakah kamu mau kopi nah itu sopan banget kalau kita pakai good atau order ya memesan I would like a coffee aku aku mau dong kopi nah itu lembut ya lembut maksudnya sopan gitu ya oke gitu ya itu untuk good kemudian can can itu dapat atau bisa can itu digunakan untuk mengungkapkan ya sorry mengungkapkan oke can itu digunakan untuk mengungkapkan kemampuan atau kesanggupan jadi yang seperti yang saya bilang tadi ya jadi I can drive berarti saya bisa saya bisa mengendarai jadi saya mampu saya sanggup mengendarai mobil tapi can itu untuk saat-saat ini I can drive a car saya saat-saat ini mampu bisa gitu ya untuk mengendarai mobil kemudian kalau good good itu juga artinya bisa tapi fungsinya digunakan untuk mengungkapkan kemampuan atau kesanggupan baik di lampau ataupun present ataupun sekarang saat-saat ini itu bisa juga untuk saat-saat ini tapi kalau digunakan untuk saat-saat ini berarti itu lebih sopan yang saya bilang tadi ya good itu lebih sopan daripada ken karena good itu sebenarnya untuk masa lampau tapi kalau kita gunakan untuk saat ini boleh aja tapi maknanya lebih sopan makanya tadi ketika memberikan saran pakainya good karena lebih sopan daripada ken bisa juga ya digunakan untuk kemungkinan dan juga melembutkan ungkapan kalimat over sama order over penawaran order per minta request ya coba ya kita lihat di contoh ini I will do my laundry tomorrow I will do will ya akan berarti masih rencana I will do my laundry tomorrow aku akan mencuci bajuku besok berarti kan belum baru besok kemudian she wouldn't wouldn't ini would sama not ya berarti ini lampau nih she wouldn't eat food I made dia tidak akan makan makanan yang aku buat tapi masa lampau jadi bayangkan nih she ini misalnya saudara perempuan saya saya ini cerita ke teman-teman bahwa oh dia itu loh tidak mau tidak akan makan makanan yang aku buat tadi pagi tuh dia bilang gitu gitu ya jadi kita bercerita akan akan tapi di masa lampau dia tidak akan makan makanan yang aku buat loh kok tau kalau ini masa lampau dari kata mid midnya ini kok dua lampau oh berarti itu sudah masa lama kemudian I would go to Bandung yesterday but my wife didn't allow me aku akan pergi ke Bandung kemarin nah dari kata kemarin tidak paham bahwa ini lampau ya I would go to Bandung yesterday but my wife didn't allow me jadi aku aku akan pergi ke Bandung kemarin tapi istriku tidak mengizitkan that's it oke lampau ya kemudian Donald Trump is not really a good leader I would say Donald Trump itu bukanlah seorang pemimpin yang benar-benar baik kalau aku bisa mengatakannya pakai wood karena ini sopan jadi lembut gitu ya kalimatnya kemudian she can drive a car dia bisa mengendarai sebuah mobil I can bisa ya sanggup jadi saat-saat ini dia bisa mengendarai sebuah mobil kemudian no worries I could do that kok jangan khawatir aku bisa kok melakukan itu ini untuk saat-saat ini ya ini sopan jangan khawatir aku bisa melakukan itu dapat tahu kalau saat-saat ini dari kata worries jangan khawatir worries jangan khawatir yang berlebihan gitu ya kok bisa kok melakukan itu kemudian I saw dari saw aja kita udah tahu ini lampau ya I saw her yesterday apalagi yesterday kemarin I saw her yesterday she could climb up that tree aku melihat dia kemarin dia bisa memanjat pohon itu ini ya kemampuan tapi di masa lampau bahwa dia itu loh bisa manjat pohon the last yang terakhir ya she is shaking dia sedang gemeteran she could be nervous dia bisa jadi nervous kukuk kalau could be could be itu sama kayak maybe mungkin dia mungkin dia bisa jadi dia bisa jadi kukuk ini sebuah asumsi ya asumsi aja kita berasumsi bahwa oh dia itu logometra dia bisa jadi kukuk padahal belum tentu dia kukuk ya mungkin dia lapar kali ya jadi belum tentu kita benar tapi kita berasumsi saja itu could be itu ya mungkin teman-teman beberapa contoh dengan will would can could sekarang kita masuk ke emas ya emas ini juga modal emas itu harus berarti ini suatu keharusan kalau tadi kan perencana kesanggupan asumsi kalau ini harus berarti sebuah keharusan ya emas itu memang berarti harus namun tingkat keharusan disini wajib dan strik jadi harus banget intinya ya akan menjadi tidak lazim ketika kita ucapkan berulang-ulang apalagi kepada teman kolega dan kepada yang bukan kewajiban kita untuk menasehati jadi ketika ada orang yang bilang emas ya itu bisa gak bisa harus segera dilakukan you must study kamu harus belajar kalau kamu yang gak belajar berarti kamu yang aja yang badal you must go kamu harus pergi kalau kamu gak pergi ya berarti kamu yang aja yang mungkin susah dikasih tau karena emas itu artinya harus banget gitu ya namun jika ingin berkata sekedar harus ya bukan harus banget cukup pakai ini teman-teman pakai have to atau have got to itu harus ya jadi kalau kamu harus banget pergi berarti you must go tapi kalau kamu harus pergi cuma harus aja berarti you have to go atau you have got to go nah namun jika sekedar saran ya lebih baik menggunakan seperti yang dibahas sebelumnya yang tadi ya kalau saran ya karena kan kalau saran ya terserah kamu kamu mau melakukan atau enggak ya balik ke kamu lagi nah ini tambahan pada beberapa kalimat emas itu berarti asumsi ya atau ya asumsi aja sih belum tentu benar juga tapi tepatnya must be must be gitu ya oke coba kita lihat contoh disini nih the violence against women and sorry the violence against women and children must stop kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak harus dihentikan nah disini pakai emas berarti harus banget harus banget dihentikan kemudian they must respect other people mereka harus menghargai orang lain harus banget gitu ya we must stop littering to the ocean kita harus berhenti littering itu buang sampah sembarangan kita harus berhenti buang sampah sembarangan kalau sembarangan ke lautan nah ini harus banget pakai emas ya harus banget kemudian contoh yang selanjutnya James see you tomorrow I've got to go I've got to go ini ya I've ini I have sebenarnya tapi disingkat ya I've got to go I've got to wah harus gak harus banget tapi cuman harus aja James sampai jumpa besok aku harus pergi oke kemudian she has to meet has to loh tadi bukannya have to ya gitu ya have to itu untuk subject I you they we kalau subjectnya she he eat itu pakai has she masih inget ya teman-teman kapan pakai F ini pertemuan ke enam kita bahas kalau subjectnya are you they we pakai F she he eat pakai has nah itu dia she has to meet her parents now they're getting sick dia harus menemui orang tuanya sekarang mereka sedang sakit loh itu kan sakit kok gak harus banget gitu mungkin sakitnya gak parah loh berarti kalau parah bisa ya kita ganti pakai emas bisa banget they must meet her parents now mereka harus banget nih atau dia sorry dia she has to jadi dia harus banget menemui orang tuanya mungkin karena sakitnya parah jadi sebenarnya kapan kita pakai emas pakai have to atau sekedar saran kita yang tahu seberapa harus sesuatu itu dilakukan oke you yourself that knowing kamu sendiri yang tahu gitu ya seberapa harus sesuatu itu dilakukan kemudian cerita selanjutnya ya guys do we have to attend the party tonight guys haruskah kita menghadiri party atau festa malam ini we have to have to ya haruskan kemudian she is wearing kucit dress and bag she must be rich must be must be kan asumsi ya ya pasti tapi belum tentu benar juga dia sedang dia sedang menggunakan atau memakai gaun dan tas bermerek kucit dia pasti kaya walaupun belum tentu itu punya dia jadi asumsi aja must be kemudian yang terakhir they put a lot of chili to the soup it must be super spicy mereka memberikan banyak sekali cabai ya ke dalam sayuran itu pasti super pedas pasti super pedas kita berasumsi saja belum tentu itu pedas juga mungkin cabainya yang bukan cabai yang super pedas bisa jadi tapi asumsi dari kita oke itu ya modal kita hari ini teman-teman jadi modal kita hari ini adalah ada will ada would ada can ada could ada must ada have to ada have got to ada should ada could itu dia modal atau kata bantu untuk kata kerja question guys silahkan kalau ada pertanyaan boleh dong ditanyakan kita diskusi dulu apa bedanya must be dengan should be kenapa should be tidak bisa kita gunakan should tidak menggunakan be mentara must disini bisa itu ya oke gini jadi should be itu sebenarnya bisa juga must be itu bisa juga will be itu bisa juga tapi gini teman-teman kalau kita pakai be jadi ada modal kemudian be setelahnya gak boleh kata kerja harus kalau gak adjective kata sifat kalau gak gitu noun kata benda kalau gak gitu adverb kata keterangan coba kita lihat di kata must be mustnya itu modal kemudian ditambah setelahnya pasti bukan kata kerja kita lihat must be rich pasti kaya rich itu bukan kata kerja rich itu adalah kata sifat ini adjective sorry adjective ya kata sifat oke terus must be super spicy super spicy juga kata sifat kalau should be bisa gak should be tapi kalau should be artinya seharusnya ya bukan lagi asumsi tapi seharusnya i should be rich aku seharusnya kaya gitu i should be rich aku seharusnya kaya you should be rich kamu seharusnya kaya gitu jadi setelah should itu be setelah mas itu be boleh-boleh aja sih zuneti tapi setelahnya gak boleh kata kerja do you get what i mean nah tadi si zuneti ketika di make suggestion itu pake bi kan nah itu saya bilang itu salah si zuneti bukan pake bi kenapa karena setelah shootnya si zuneti pake kata kerja nah itu gak bisa oke oke berarti selain kata kerja boleh 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 is it clear yes oke oke and else ada lagi boleh dari zuneti lagi atau dari teman-teman yang lain boleh silahkan please if you have kalau ada ya is it clear guys apakah sudah jelas yes oke if it's clear kalau sudah jelas kita mumpung masih ada waktu nih kita buat breakout room kali ya jadi saya buat satu grup cuma tiga orang saja oke tiga ya dua atau tiga aja ya nanti ada yang berpasangan cuma dua orang apa yang harus teman-teman lakukan boleh dong silahkan diceritakan satu masalah yang teman-teman hadapi ya akhir-akhir ini nah jadi masalah apapun itu ya masalah sepele aja gak masalah ya gak harus yang privacy itu gak harus misalnya nih kayak uang saya uang saya hilang nih 5 ribu misalnya gitu nih oke nah kemudian minta solusinya what should I do gitu ya what should I do minta saran disitu what should I do nah silahkan untuk teman-teman yang lain masih saran bisa pakai yang tadi ya yang should yang put jadi ini latihan membuat saran gitu ya memberikan saran oke so please everyone one person at least one suggestion satu orang setidaknya satu saran disitu silahkan ya oke do you understand and are you ready guys sudah siap saya buat breakout room waktunya gak banyak ya yes or no please yes oke ya please just one satu aja ya teman-teman silahkan satu masalah yang teman-teman hadapi akhir-akhir ini yang jelas itu bukan privacy teman-teman ya dan minta saran dengan bilang what should I do apa yang seharusnya saya lakukan see you everyone do the best have a nice practice see you selamat menikmati terima kasih 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 lagi because the time is up so hopefully you can take something I talk with myself in group I iya iya sister sister sorry for that wait 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 jadi teman-teman tadi ada beberapa yang gak bisa masuk zoom di breakout room nya ya jadi buat teman-teman next minggu depan itu adalah minggu terakhir kita ya jadi usahakan teman-teman selalu ikut dan nanti di minggu depan ada breakout room gak ya nanti kita lihat di materinya ya teman-teman ya kadang-kadang ya ada breakout room kadang tidak gitu ya jadi buat teman-teman kalau minggu depan nih kesulitan untuk masuk breakout room cara satu-satunya adalah teman-teman keluar zoom sebentar terus masuk lagi gitu ya jadi biar saya handle dari sini juga gitu jadi kalau teman-teman gak bisa masuk breakout room itu saya disini gak bisa apa-apa ya jadi tulisannya cuma tidak bisa gabung gitu aja tapi kalau teman-teman keluar terus masuk lagi nah disini disayang ada permintaan untuk gabung jadi saya bisa klik disetujui seperti itu ya jadi kalau next ada breakout room dan gak bisa join silahkan untuk keluar zoom sebentar keluar terus masuk lagi langsung aja gitu itu bisa membantu saya juga disini untuk meng-handle teman-teman gitu ya I think that's it everyone itu adalah materi kita ya untuk hari ini suggestion dan juga model auxiliary next week will be the last week minggu depan akan jadi minggu terakhir kita dan kita gak tau nanti di level selanjutnya kita bisa ketemu lagi atau tidak tapi yang jelas saran dari saya teman-teman bisa lanjut ya ke level selanjutnya silahkan menghubungi adminnya oke so happy weekend everyone selamat berakhir pekan kita ketemu lagi di hari Senin ya see you on the next Monday and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye see you see you anytime thank you